Halo teman-teman Info Fotografi, hari ini kita kedatangan tamu lagi, yaitu Pak Duta Data. Nah, kenapa saya undang teman saya ini, Pak Duta Data ini, karena saya punya masalah nih. Beberapa minggu yang lalu, harddisk saya tiba-tiba tidak terdeteksi. Jadi saya colok harddisk yang seperti ini ke komputer saya, kok filenya nggak kebuka, cuma lokal disk aja, jadi saya cukup panik, dan saya cari di Google, mana nih yang bisa data recovery, yang dekat Green Lake ya, markasnya Info Fotografi. Dan kemudian ketemulah ada yang buka nih, Pak Duta ini, padahal waktu itu weekend nih saya ingatnya, Sabtu, terus saya kontak-kontakkan, dan Pak Duta ini sangat sigap, dan kemudian bisa merestore dua harddisk saya, filenya utuh. Keren banget nih. Padahal ini penting banget, karena ini berisi foto-foto saya selama 4 tahun. Wah, itu tahunnya nih ya. Semakin lama, dan ini foto-fotonya yang udah lama punya sebenarnya. Ya, harddisknya udah 5-7 tahun anah gitu. Ya, harddisk juga sebenarnya sudah harus di backup ya. Iya, seharusnya sudah di backup, nanti kita ceritain dah gimana ini. Tapi tentunya teman-teman penasaran dulu tentang Pak Duta ini, kenapa bisa tertarik dengan profesi atau kegiatan data recovery ini? Ceritanya bagaimana? Ya, teman-teman, saya sedikit cerita aja ya, nggak panjang, kalau panjang nanti bisa setahun nanti ceritanya. It's okay. Jadi dulu itu, saya itu sebenarnya pedagang hard drive. Hard drive, oh oke. Ya, jadi kita di Harkomanga 2 biasanya itu, dulu itu kita import langsung dari China, dari Amerika, dari Korea. Nah, setelah itu, basicnya lah, short cerita itu, kita import untung berapa, dan rusaknya berapa. Nah, gimana solusinya, biar kita meminimas kerugian. Nah, dari sana saya mulai belajar. Untuk repair harddisk. Ini kita belum bicara masalah recovery data. Repair harddisk. Dalam masa kurun waktu berapa tahun, saya bekerja repair itu, teman-teman saya yang di luar negeri itu bilang, kita kan belajar sama Rusia, sama China, ya kan? Kenapa you nggak tertarik dengan recovery data? You know what? Aku bilang, Indonesia is one in cheap price. Ya kan? Eropa 2.000 dolar. 1.000 dolar sekali recovery. Euro, sorry, bukan dolar. Euro, 2.000 euro. You take one price, it's 20.000 euro. Iya, iya. Oke? Here, 1.000.000 is no. Iya, iya, iya. Iya kan? 1.000.000 aja mereka sudah kadang, oh, mahal kali. Iya, iya. Iya kan? Daya belinya beda. Iya, kayak you. Iya kan? 4 terang, normal price. 8-10.000 itu udah murah loh. Iya. Benar dong? 8-10.000 itu murah. Karena yang dinilai itu bukan, datanya kalau saya. Kalau orang lain mungkin menilai seberapa penting datanya, mereka akan up harga. Iya, penting gak penting. Tapi kalau saya nilainya, hadisnya tipe apa, ini bagaimana, kejadiannya, masalahnya apa. Saya hanya menilai cara kerjanya. Bagaimana kerjanya. Kesulitan kerjanya. Kesulitan kerjanya. Senilai apa enggak dengan data you. Data you yang nilai lah. Misalkan saya kasih 5 juta, senilai enggak dengan data lu. Iya, iya. Iya kan? Betul-betul. Nah, kalau 4 terang kita beliin spare part aja udah 2 juta. Iya. Iya kan? Belum tarik datanya. Belum. Gagal pun saya tidak dibayar loh. Benar gak? Saya minta bayaran gak kalau digagal? Biasanya memang ada duis garansi ya gitu. Iya, pokoknya saya garansi tidak dapat datanya, tidak usah bayar. Mantap banget nih, teman-teman. Iya kan? Jadi terus gimana? Nah, mulai belajar. Terus, saya tidak tertarik dulu. Pertama, gak tertarik karena Iya, karena masalah harganya kan. Gak sesuai lah dengan saya kerja. Mendingan saya repair hard disk seribu biji satu hari, saya dapat berapa duit? Iya, mendingan jualan atau repair aja. Nah, saya nge-repair sehari 100-200 piece kali misalkan 500 ribu. Ini jual aja. Iya. Berapa duit dapatnya. Iya, iya. Nah, kemudian pada tahun berapa itu sebelum COVID atau apa itu barang itu bahan sudah gak ada. Oh. Karena China itu langsung import kemari dan rusaknya balik ke China. Iya kan? Jadi kita mau cari bahan gak ada. Oke. Dari sana mulai drastis turun. Oke, oke. Iya kan? Nah, mulailah saya belajar. Recovery. Bukan belajar sih, sudah bisa. Iya, iya. Cuman saya mulai... Mulai usahanya. Usaha. Buka duta data. Iya, iya, iya. Buka duta data, lalu saya sadar, kalau kita mau berkembang jauh, kita gak bisa sendiri untuk recovery. Kita perlu kaki. Nah, saya buka cabang seluruh wilayah Indonesia. Iya kan? Kita ada 24 cabang di Indonesia sekarang. Iya kan? Jadi, kadang klien yang di luar pulau, mereka mau tempat yang lebih dekat. Karena data mau dikirim pun bahaya. Betul, betul. Iya kan? Kalau hilang di jalan gimana? Hilang di jalan, malah atau tambah rusak. Iya, atau tambah rusak. Oke. Jadi, saya kan sudah edukasi juga ke tiap-tiap cabang bagaimana cara penanganan pengiriman, bagaimana cara memperbaiki recovery yang hal-hal yang middle kebawah, bisa dilakukan di tiap cabang. Karena kita sudah train semua. Jadi kan skill-nya, kalau misalkan yang kasusnya memang berat, mau gak mau kirim ke pusat. Oke. Karena hanya pusat yang bisa nanganin itu. Oke. Mantap ya, teman-teman. Jadi, karena ada faktor yang tak terduga ya, tadinya reparasi hard disk, terus kemudian akhirnya memang berkaitan sih recovery data. masih sangat berkaitan sekali. Dan sekarang sudah punya banyak duta-duta di seluruh Indonesia juga. Oke. Jadi, mungkin yang relevan dengan teman-teman pemirsa yang mereka pengen tahu nih, itu sebenarnya apa sih yang menyebabkan sebuah hard disk itu bisa seperti saya tuh gak bisa kebaca atau rusak gitu ya. Misalnya datanya mungkin gak bisa kebaca lagi, hilang atau gila. Itu sebenarnya faktor-faktornya apa tuh ya? Supaya ya sekalian supaya tipsnya mungkin supaya awet gitu loh. Maksudnya memang kita tahu setiap elektronik ada masas kamera. Semua elektronik adalah. Cuman faktornya apa dan bagaimana supaya awet. Maksudnya biar lebih meminimas kerusakan lah ya. Oke. Gini, saya jelasin dulu. Hard drive itu adalah suatu storage magnetik yang dikerjakan oleh magnet. Jadi, data itu ditulis di piringan melalui head yang namanya head pembaca itu ditulis atau dibaca untuk di piringan melalui magnetik. Jadi, kalau hard drive ini jatuh, dia rusak berarti kan karena magnetiknya goyang atau hancur. Atau headnya nyangkut. Satu. Itu paling fatal. Setelah jatuh, baiknya jangan dicoba colok lagi. Karena dia akan menggores piringan. Karena posisinya udah... Posisi jarum sudah nempel di piringan. begitu jatuh atau jarumnya bengkok. Iya kan? Setelah jarum bengkok, U-power spindle muter piringan itu akan nempel di head pembaca akan gores. Nah, itu kita juga sudah tidak bisa karena sudah fisik ya. Nah, baiknya kalau jatuh itu udah jangan. Dan seperti kasus kemarin kok gak ada data kemarin gak apa-apa ya silahnya ya. Sekarang kok gak bisa kedeteksi. Orang kan pasti penasaran, Pak. Coba lagi. Coba. Coba lagi. Coba lagi. Semakin gores dalam dia. Oh, gitu. Kita gak tahu headnya itu nyangkut atau enggak. Iya, iya. Atau headnya itu move atau enggak. Kalau memang sekali coba udah begini, apalagi udah bunyi. Letak, 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 letak. Kalau udah itu 1000 persen head mati, rusak. Karena coil tidak membaca. Nah, itu udah. Pokoknya kondisinya kalau masih bisa recovery minimal untuk bisa di recovery itu jangan dicoba-coba. Oke. Banyak orang mau cari murah. Coba download software retire. Iya kan? Gak paham, gak apa. Main scan aja akhirannya ketimpa kehadisnya akhirannya gak bisa kembali lagi. Data sudah tertimpa oleh hasil yang korup yang rusak. Jadi, ya gak bisa kerja lagi. Bepot juga ya. Nah, kalau untuk awet enggak awet itu tergantung human-nya. Iya, iya. Gimana tuh? Oke. Logika ya. Iya. Hard drive garansi berapa tahun maksimal dari distributor? Resmi ya. Kita ngomong resmi, jangan yang bajakan. Satu atau dua. Tiga ya? Tiga tahun ya. Tiga sampai lima. Dulu lima tahun. Dulu lima tahun. Sekarang turun tiga tahun. Sekarang udah gak play di. Mungkin karena kualitas kurang. Iya, makin parah ya. Iya. Makanya kita mesti, ya jadi dari garansi kita bisa kera-kera ya. Iya. Setelah lewat masa tiga tahun baiknya di backup. Iya, iya. Iya kan? Atau diganti lagi hard drive-nya. Atau harga hard drive semakin turun bukan semakin naik. Iya, saya beli. Makanya saya langsung suruh stikerin aja nih. Iya. Tahunnya lah. Tahun ke bulannya. Jadi, tahu lah kaya-kaya. Karena kita gak tahu. Di sini ada kok produksi tahun berapa? Oh, udah ada ya. Jelas. Hard drive-nya itu jelas. Produksi tahun berapa itu ada. Betul. Iya kan? Harus aware. Aware. Tiga tahun lebih udah mesti hati-hati. Kalau yang penting mungkin di backup gitu ya. Di backup. Oke. Untuk backup itu paling aman kondisinya sekarang cloud ya. Memang cloud balik lagi ke uang ya. Iya, mesti kalau kapasitasnya besar dan convenient gak perlu banyak account ya. Iya. Kalau banyak account juga kadang pusing ya. Kalau mau gampang ya bayar lah. Namanya hidup ya harus bayar gitu. Sekarang apa-apa langganan ya. Iya, intinya di backup gitu. Kalau you gak backup intinya you mau cari yang murah atau nanti akan you bayar mahal. Takutnya hilang sih Pak. Iya, karena sorry-sorry kita bukannya masalahnya kerjain ini kok lebih mahal dari harddisknya. Enggak. kadang banyak klien seperti itu kok lebih mahal ya Pak daripada harddisknya. Ibu beli harddisk baru ada datanya gak? Enggak ada. Ibu carinya apa datanya apa harddisknya. Kalau cari harddisknya beli lagi aja Bu. Iya kan gitu loh. Kalau gak penting banget ya. Memang saya ingat waktu saya datang terus bilang penting gak? Yang mana yang penting? Kalau gak penting ini soalnya pekerjaannya benar lebih mahal dari recovery. Kalau saya kan to the point. Enaknya kan to the point. Di depan kita ngomong dulu. Fair ya. Daripada nanti dikomplain juga. Harga juga kalau masalah saya kan Ibu ngecek gak bayar gratis. Apa salahnya sih daripada Ibu coba-cobo mendingan kasih ahlinya. Tapi fair lah. Gratis. Ahli dan sudah terbukti nih saya sendiri udah lihat pastinya gak ada yang kurang. Kalau misalkan memang data Ibu gak balik ya Ibu gak usah bayar. Ruginya di siapa sih? Iya, iya. Jadi yang perlu diingat ya masa waktu backup sama kalau jatuh memang sebaiknya Oh, paling banyak paling banyak masalah gini kalau hardis eksternal. Sebenarnya dia hardis hanya untuk backup bukan untuk kerja. Oh iya benar juga. Oke. Jadi bukan untuk kerja berat. My passport backup. Sigit backup plus. Artinya apa bos? Untuk backup data aja kan? Oh nama dari namanya. Ah, bukan untuk kerja loh. Oh gitu. Kadang orang tempel di laptop 24 jam buat kerja. Iya. Di proses terus ya. Ah, iya kan? Apalagi yang kayak gini gak ada power tambahan. Iya, yang ini ada tapi yang ini gak ada. Yang itu ada power. Beda. Iya kan? Ini lebih tahan. Ini padahal udah wafat banget. Nah, satu lagi yang paling fatal habis kerja main cabut aja tidak ejek. Itu paling banyak masalah. Ya, kenapa tuh? Kenapa dicabut itu bisa? Sekarang logista hardis lagi spin lagi baca. Muter kencang. Muter kerja. You cut off listriknya. Firmware pasti error. Masalahnya kebanyakan di firmware. Bagus-bagus gak kena hardware. Jadi gak detect. Kapasitas nol. Nah, itu. Masalah. Nah, apalagi hardisnya sudah berumur. You langsung cut off. Bentaran macet dia. Iya, itu kadang-kadang buru-buru ya. Jadi itu padahal hal-hal yang penting yang bisa bikin dia awan. Iya, gak bisa di ejek kok katanya. Gak bisa di ejek. Shut down komputernya. Iya, iya. Mendingan tutup semua ya kan aplikasi yang bisa jalanin. Shut down. Nah, itu salah satu untuk kita bagaimana menyegah awet. Ada juga software namanya Sentinel Check. Ada deh. Itu kita bisa kontrol bagaimana kesehatan hardis sudah berapa persen. Terus temperaturnya tinggi apa enggak. Nah, dari sana kita bisa meng-monitoring gitu loh. Kemarin kita pernah cek ya ada yang masih udah lama tapi masih 100% itu mungkin gak dipakai buat kerja ya. Satu lagi tuh 18% langsung buru-buru yang penuh. Make up kan? Nah, dari sana yuk sudah tahu. Usianya ditulis lagi ada estimasi kayak penyakit juga tuh. 40 hari gitu. Ya, pemakaian sudah running berapa jam. Iya kan? Itu software free nih teman-teman. Itu free. Ini bocoran yang dari Pak Duta ini keren sih. Nah, kita lanjutin nih. Gimana dengan pendapatnya tentang alternatif selain hard drive? Misalnya SSD atau memory card. maksudnya tempat penyimpanan? Alternatif. Jadi, kadang-kadang orang enggak beli ini belinya SSD. SSD dulu mahal banget tapi sekarang murah dan lebih cepat. Terus, itu satu. Terus, atau memory card sekarang ada yang terabat juga loh. Ada? Kayak gitu loh. Jadi, kadang-kadang orang biasanya kan fotografer, videografer itu simpen ya, mau lebih efisien lah ya. Nah, itu menurut misalnya atau cari efisien atau speed. Iya kan? Iya, itu pendapatnya di mana apa ketahanannya atau itunya lebih Kalau kita bicara masalah speed itu nonsense. Iya kan? Ini pakai speed cepat karena dia chip. Dan ini ditulis melalui magnetik. Pasti beda. Pasti lebih cepat speednya SSD. tapi daya rentannya itu SSD listrik. Untuk kondisi sekarang recovery yang saya masalah itu kebanyakan di SSD itu yang ya merek abal-abal lah. Merek juga penting gue teman-teman. Yang kamu bilang murah ya. Kita nggak sebut merek. Kita nggak sebut nggak boleh ya. Dari harganya mungkin terjadi. Dari harga pasti ginilah uang itu nggak bohong ya. Iya, kayak kamera juga gitu. Iya, uang itu nggak bohong. dari harga kita udah tahu. Nah, itu hati-hati. Kualitasnya ya. Dua bulan, tiga bulan mati dia. Tadi baru dua klien saya datang. Satu bawa merek ini, satu bawa merek itu. Aduh, ini barang sampah saya bilang. Jadi nasib you lah. Pengaruh. Berarti publiknya bikin volume-nya tinggi tapi mungkin ini-nya yang nggak bisa. Sebenarnya ya begini. Masalahnya itu terkait dengan kualitas listrik bisa. Listriknya ya. Oh, supply-nya harus stabil maksudnya. Stabil, harus apa. Itu kan kalau komputer kita matiin, shutdown, jebret begitu, mati dia. Kalau sering dia pad gitu, dia cepat rusak. Dia shot. Karena dia cheat memory. Kalau dulu belajar kan UPS ya salah satu. Iya. Paling aman. Bagus ya untuk komputer. Nah, satu lagi kendalanya kalau misalkan di SSD itu, dia hanya satu kali penulisan. Oh, iya. Jadi kita tulis save data di sana, you hapus atau format, nggak balik lagi. Nggak balik lagi. Nggak akan balik lagi. Kalau hard disk masih ada. Masih ada sedikit, asal nggak ketimpa kan. Asal nggak ketimpa, dia pasti kembali. Oke. Gitu loh. Itu bagus juga sih. Nah, kalau SSD itu, jangan pernah simpan data. Kenapa laptop itu sekarang ada dua storage? Satu SSD, satu hard drive. Ya, karena itu. Satu untuk kerja, satu simpan data. Satu untuk Windows, OS. SSD hanya OS. Data itu ke hard drive. Itu lebih bijak ya. Iya, itu lebih aman. Nah, itulah. Ya, perbedaan hard disk dan SSD ya memang di speed. Speed itu hanya untuk OS biasanya. Boot up. Boot up, cepat apa, itu nggak masalah. Itu bagus. Kalau memory card, biasanya ada masalah. Kalau memory selama ini sama aja. Sama aja. Iya, kan. Itu tergantung masuk ke kameranya sebenarnya. Nah, kameranya. Iya, kan. Intinya itu, kamera diminta format, itu jangan format. Habis sudah. Kalau format langsung pasti sudah susah dikasih. Habis, nggak bisa. Kalau memory itu juga ada kualitasnya juga. Iya, kan. Kadang dia kena namanya chipnannya. Sama dengan flash disk. Orang berpikir begini lucunya. Flash disk cuma 50 ribu, 70 ribu loh. Kok betul ini bisa sampai 1,5 gitu loh. Ambil data-nya. Kan nggak masuk logika ya. Kalau buat orang awam ya. Benar, benar. Nah, balik lagi pertanyaan. Tergantung penting nggak data-nya? Nah, you butuh data atau butuh flash disk-nya? Betul, betul. Direlayin aja. Karena pengerjaan flash disk lebih susah daripada hard drive. Susah ya, kecil banget. Bukan kecil. Dia pakai chip. Chip-nya ya. Chip none. Chip memory. Apa yang dikerjakan dengan chip memory itu lebih sulit daripada hard drive. Oke. Alatnya pun khusus. Iya, iya. Alatnya juga kalau mampir ke kantornya luar biasa juga. Jangan, nggak boleh. Dapurnya luar biasa. Nah, ini mungkin seru juga nih tentang pengalaman lah. Mungkin selama ya puluhan tahun di karir di hard disk, recovery, segala macam. Itu ada cerita-cerita yang menarik nggak? Ya, pasti banyak sih. Mungkin mungkin ini Dalam hal apa dulu nih? Ya, cerita menarik tentang orang yang mungkin punya kasus-kasus unik yang berhasil diselamatkan. Gitu loh. Ya, saya paling menariknya itu kalau klien itu satu masalah harga ya. Kita udah jelaskan tadi. Jangan berpikir bahwa harga saya itu menilai dari data you penting apa enggak. Saya nggak peduli. Yang saya peduli itu harga saya dari cara kerjanya, bagaimana cara mengerjakannya, bagaimana cara mengambil datanya. Satu poin. Kedua, banyak klien nggak jujur kok. Gimana tuh? Entah mereka mau cari harga murah ya. Banyak yang nggak jujur. Iya, tak? Contoh lah. Nah, contoh gini. Kita kan tahu nih cara kerja, bagaimana prosedur, apa habisnya, tipe apa, begini seperti saya ngomong. Iya kan? Ada orang banyak datang, ini udah pernah ditangani belum? Udah pernah dikerjain belum? Oke. Belum kok? Belum kok. Baru di cek doang? Oh yaudah. Tapi, kalau sama saya nggak bakal bisa bohong. Setelah dibuka? Setelah saya buka, setelah saya lihat, semua ini hard drive ini ada sistem dan modul. Kalau yang dia ahli, dia ngerti modul apa, sistem apa, fungsinya apa, ini harusnya gimana, ini gimana. Ternyata sudah dipegang semua orang. Berdihutak kutik lah. Kamu jangan bohong sama saya. Ini sudah dipegang sama dia. Coba kamu minta firmware backupnya. Ternyata benar kok. Iya kok, udah lima hari di sana. Kenapa lo nggak ngomong? Iya kan? Iya. Gitu loh. Iya kan? Kamu minta backupnya ke dia, ke saya. Dikasih lah backupnya. Nah bener kan Anda? Iya. Berarti lo bohong. Gitu loh. Ngapain sih mesti bohong? Kok saya mau bantu? Iya. Gitu loh. Akhirnya ada bisa bantu. Ya akhirnya ke backup bisa. Gitu loh. Iya. Itu kadang manis juga. Iya. Saya bukannya orang yang banyak di luar sana yang nakal. Iya. Saya kalau mau nakal bisa. Saya jelasin ke dia. Iya. Iya kan? Saya kalau mau nakal gampang sekali. Iya. Karena kan banyak yang nggak tahu. Kalau awam kan nggak tahu juga. Tapi memang ya ini kan hobi yang passion dan memang mau bantu orang juga saya lihat. Betul. Bukan tujuannya gimana gitu. Kita berpikir sekarang gini kayak tadi saya kejadian baru aja. Baru aja sebelum datang ini saya bilang ada tukang AC. Iya kan? Jadi kemarin minggu lalu saya servis AC. Iya kan? Itu saya mau isi preon nggak? Nggak. Nggak perlu. Iya kan? Karena logika saya ngapain preon ditambah. Akhirannya dikerjain AC saya. Disumpel pakai gabus. Jadi bocor. Netes. Kenapa AC saya jadi netes? Saya panggil lah yang ahlinya yang biasa saya kerja. Karena kan kemarin ini nggak bisa datang. Ternyata benar itu disumpel. Berarti kan dia nakal. Logikanya saya apa yang mau pakai lagi? Iya lah pasti. Sama. Iya ini juga. Sama kok. Kerja ginian gitu kok. Iya bisa lebih baik jangka panjang. Nah saya nggak mau kerja yang nakal seperti itu. Karena saya berpikir oh ini sampai kau manggil saya kan berarti kau trust. Iya kan? Nah saya juga jelasin semua kayak tadi. Iya kan? Banyak sekali klien. Saya cuma bantu. Ini spare part harus diganti. Harus diganti. Bebannya ke siapa? Masa saya yang beliin? Nggak mungkin dong. Iya. Klien yang saya tahu jasa aja. Iya. Baru yang Namanya jasa apa sih? Iya kan? Kalau berhasil yuk bayar. Kalau harus ada penggantian spare part ya nggak mungkin yuk ke bengkel busi mati bengkel yang bayar. Iya. Bener nggak? Fair enough. Cukup fair. Iya kan? Cukup fair dong. Makanya ini menurut saya sih ini udah kalibernya kayak dokter lah jadi jadi ya pasti ketahuan lah kalau kan dokter kan teliti-lihat ya. Iya. Jadi ibaratnya kalau dokter kan dia diagnosa kan bisa bohong. Iya. Ada dulu ada penyakit apa dulunya. Nggak ada data. Dia lusum umpetin datanya juga dia cek tahu kok gitu ya. Iya bukan apa itu makin mempersulit kerja kita. Iya jadi salah diagnosa malah kacau ya. Jujur aja. Informasinya nggak ya jadi tipsnya teman-teman kalau ada data rusak ya ceritain aja sejujurnya. Iya paling banyak pengalaman saya nih di orang fotografer. Ah fotografer ini banyak yang nonton fotografer nih. Fotografer wedding ya paling paling nangis-nangis tuh kalau datanya hilang. Nah wedding itu penting banget. Bukan digugat loh itu bisa langsung out of the business itu. Out of the business digugat pun banyak. Karena itu jadi viral. Nah biasanya apa yang terjadi ini? Jangan coba-coba pakai software. Kecuali you memang beli software yang puluhan juta. Jangan yang cuma 600 ribu 800 ribu. Masing-masing software itu logika nggak? Kenapa harganya beda? Nggak tahu software saya 25 juta. Apa tuh bedanya yang? Algoritmanya. Algoritmanya ya. Nah bagaimana dia algoritma cara membaca strukturnya. Satu. Oke you pakai 600 ribu kok dapetnya begini? Kok korup? Kok begini? Ya karena you pakai software 600 ribu. Sebagian rusak sebagian bagus ya. Nah you mau cari murah kan? Kalau yang memang data you penting jangan coba-coba. Lebih baik you bayar. Ya kan? Nggak beda berapa dengan you beli software tapi data aman. bukan saya promosi ya maksudnya saya disini kasih saran. Betul. Kalau mau coba-coba bohet. Wedding paling paling serem memang. Nah ada lagi orang wedding itu dia sudah coba-coba dan dia bohong sama saya. Belum kok? Belum pakai apa-apa. Belum coba-belum coba apa-apa. Bagaimana bisa lu nggak pakai apa-apa struktur aja udah beda. Ada program ada program di sini lu udah ada install program gimana you nggak coba. Sekarang jalannya ketahuan. Begitu coba you transfer ke memori yang sama. Matilah ketimpa data. Ya sudah saya nggak bisa apa-apa. Ya itu memang banyak kejadian-kejadian yang unik ya tapi dari cerita ini kita bisa pelajarin nih teman-teman untuk bagaimana sikap kita ya kalau ada terjadi sesuatu. Minimal konsultasi aja ke saya saya pun buka konsultasi nggak jadi nggak jadi ya itu nggak masalah. Bahkan gagal juga nggak masalah kan. Iya bukan maunya saya harus jadi gitu loh. Betul-betul. Enggak. Kita sama-sama nyari solusi niat bantu ya sudah. Oke. Gitu loh. Menarik banget ya cerita-ceritanya banyak dan tentunya kita bisa pelajarin juga nih dari himahnya ya dari ceritanya. Dan mungkin kita lanjut dengan solusi yang kekinian nih. Ya jadi yang agak full proof itu sebenarnya strategi manajemen data yang bagus terutama untuk fotografer dan videografer yang file-nya gede-gede nih. Itu pakai alat apa atau yang bagus sebaiknya R-SIP. Kalau untuk R-SIP maksudnya dokumentasi untuk storage itu paling bagus untuk sementara kan cloud ya. tapi masalah biaya atau apa itu kan beda lagi. Biaya download upload-nya mungkin waktu-nya. Oke. Nah kalau untuk kita bicara media lah ya. Media ya. Fisik ya. Kita pakai hard drive untuk yang eksternal. Ya kan? Itu harus ada power. Kalau bisa yang ada power ya. Iya. Sudah gitu low speed. Low speed lebih bagus ya? Betul. Bukan. Data itu low speed. Low speed. Ya kan? Seperti NAS. NAS juga ada 7200 RPM. Ada. Kita bisa lihat RPM. Depan itu menjadi gak penting kalau untuk simpan doang? Penting. Penting juga? Penting. Jadi untuk ride-nya itu dia lebih slow. Oh ride-nya lebih slow. Iya. Ride-nya pun lebih slow tapi aman. Lebih aman. Lebih awet. Oke. Ya. Di sana kan banyak tuh produk bisa pilih WD, My Passport atau NAS atau apa. Itu dia ada kegunaannya. Kenapa art drive diciptakan ada warna? Ini gak sembarangan? Oh kenapa tuh? Filosofi warna. Oke. Masing-masing warna itu dia mewakili kegunaannya. Biasanya kalau untuk PC ya. Kalau kita gak tau. Saya pikir fashion. Enggak. Kalau ini mungkin dia masalah produk tuh ada di kayak My Passport My Book. Itu beda-beda lagi. Itu ada warna biru, merah, ada red, blue. Itu ada hijau, putih, gitar. Apa tuh? Bila-bila itu. Nah ini untuk penggunaannya. Itu bisa download, cari di Google. Oh adanya. Di internet ada. Oh jadi simpan data ini disini. Jadi lebih rapi. Yang blue untuk PC, yang NAS untuk server, yang green untuk data. Nah yang black itu untuk server, itu paling, kualitas paling bagus black. Black oh. Di WDC paling mahal. Makanya ibarat harga beda lah. Menyesuaikan itu sih udah, ya kalau corporate. Sigit pun juga ada kan. Iya kan? Sigit Barakuda, Sigit banyak lah. Banyak yang bisa dipelajar. Firecuda, Ironwolf, itu masing-masing perbedaan itu untuk pemakaian. Iya, iya. Iya kan? Mantap. Itu mungkin yang saya Bagaimana kebijakan, ya kebijakan Anda untuk nge-save, ya yuk pelajarin sendiri lah. Iya kan? Mana yang baik untuk data, mana yang baik untuk PC. Untuk kerja. Nah itu kan masing-masing kita baca dulu deskripsi, serifikasinya. Oke. Iya kan? Mantap-mantap. Nah itu tipsnya aja gitu sebenarnya. Kalau masalah produk, ya nggak mungkin lah. Mereka menciptakan produk jelek gitu. Iya kan? Mantap banget. Cuman kita aja yang menyalahgunakan gitu loh. Seperti yang bilang, mau cari harga murah. Iya kan? Tapi penggunaannya untuk hide. Iya. Ya nggak bisa. Sama-sama kayak kamera apa kan juga, lensa juga gitu. Misalnya, kameranya bukan untuk main air. Iya. Nggak weather seal lu taruh di air, mati lah. Cenderin, hujan, hajar gitu kan. Itu kan bonyok gitu ya. Nah, Kecepatan fotonya juga untuk spot perlu cepat gitu. Ada yang ya landscape, ya gitu. Nah, ya sama lah. Mantap banget nih. Jadi, untuk pemirsa info-fotografi yang ya ada masalah data, mungkin hard disk yang lama ternyata datanya susah dibuka. Ataupun baru nonton ini karena ada kejadian dimana nggak bisa buka datanya dan perlu bantuan nih. Itu langkahnya gimana nih, Pak Duta? Kita ada website. Iya. Duta data recovery.com .com gitu ya. You bisa konsultasi, mau you di luar pulau itu bisa langsung chat ke cabang masing-masing. Ya kan? Di sana juga kita taruh harganya. Range ya, bukan harga pasinya. Karena kan kita nggak tahu. Kita harus cek dulu semua kondisinya sama kayak you ke dokter. Dok, sakit perut dok. Iya kan? Kita kan nggak tahu. Iya. Sakit perut kenapa? Usus buntu atau hanya salah makan? Iya. Nah, kalau salah makan kan tinggal kasih resep ya berapa ratus ibu. Tapi usus buntu ya harus operasi. Iya. Mau nggak mau. Iya, iya. Nah, itu kan beda harga. Makanya kita kasih range paling murah, paling mahal. Itu nggak akan lebih di sana. Oke. Kita udah taruh harga di sana. Oke. Iya kan? Kita taruh juga semua cabang-cabang. You mau cabang mana langsung chat aja. Langsung bisa cari dan konsultasi. Mungkin bisa drop di situ. Betul. Karena benar-benar saya sendiri waktu ini saya prefer daripada saya kirim nggak tahu nanti kemana dan tambah rusak atau di handle sama orang larangan kita nggak tahu ya. Betul. Tetap kontak fisik ketemu ini paling paling bagus. Paling abdolai vilanya. Ini orang yang nanti kirim tahunya udah dipikirin ya itu. Ya, itu sudah kita pikirin. Tapi memang banyak juga yang langsung kirim ke saya. Tapi mau kirim juga boleh. Boleh. Karena teman-teman di tempat yang yang sangat terpencil misalnya. Ya, mungkin dari kotak-kotak kan berapa jam atau apa. Tapi saya bisa garansi juga bahwa Pak Dutani oke lah dari pengalaman saya dan juga di Google itu saya lihat juga ratingnya sangat tinggi dan banyak yang testimoni itu juga bagus dibandingkan yang lain yang lain juga banyak yang bagus tapi yang paling kalau saya malah ngecek ke rating itu ada loh saya gak sempat ngecek ke rating di sana Google itu Google service jadi thank you banget lah Pak Dutani yang sudah menyempatkan untuk hadir dan berbagi tips-tips bagaimana cara teman-teman supaya bisa lebih awet pemilihan harddisk yang baik dan juga penanganannya kalau bisa terjadi kerusakan bagaimana teman-teman sudah tahu dan saya akan tuliskan di deskripsi di bawah tentang kontak dari Duta Data Recovery ini dan mudah-mudahan membantu ya oke sampai jumpa lagi di ngobrol-ngobrol selanjutnya ya oke bye thank you bye